Intro Namaku Yuni Aku tinggal di daerah Cicadas, Bandung Aku ingin menceritakan pengalaman seramku Di sebuah vila yang berada di daerah Lembang Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 Saat itu perusahaan tempatku bekerja akan mengadakan acara tahunan Yaitu gathering yang diperuntukkan bagi para anggota petra baru Di perusahaanku Ya Seperti tahun-tahun sebelumnya Aku selalu menunggu acara ini Selain karena acara yang cukup seru Kegiatan ini pun Kuanggap sebagai liburan Singkat cerita Tiba lah hamin satu sebelum acara gathering Kami mendapat kabar yang kurang baik Bahwa lokasi yang biasa kami tempati Harus di cancel dengan alasan Sang pemilik akan memakai tempatnya Tanpa ada miting terlebih dahulu Aku ditunjuk atasanku Untuk mencari tempat yang baru Sebenarnya Aku sedikit malas Karena Tidak mudah untuk membuking villa Satu hari sebelum kegiatan Tapi Karena atasanku yang meminta langsung Aku pun tak berani menolak Lagi pula Panitia yang lain Juga sedang sibuk mempersiapkan tugas-tugas mereka Aku pun meluncur langsung ke daerah Pangalengan Karena yang ku tahu Di wilayah ini banyak sekali villa Lagi pula Udaranya juga sejuk Dan sangat pas untuk dipakai acara Alhamdulillah Aku mendapatkan sebuah villa yang masih kosong di sana Aku pun langsung dikenalkan kepada pengurus villa tersebut Yang bernama Pak Usep Pak Usep pun tanpa berlama-lama Langsung mengajakku berkeliling untuk melihat sekitar Dan juga bagian dalam dari villa tersebut Villa yang cukup besar Dan di bagian luar Terdapat lapangan yang cukup besar Serta lahan parkir yang memadai Lokasinya pun cukup ke dalam Jadi tak begitu terganggu oleh berisiknya lalu lintas Hari pun berganti Tepat di hari Jumat Kami bersiap untuk berangkat ke lokasi catering Sekitar jam 9 pagi Semua panitia dan para anggota yang akan mengikuti catering Sudah berkumpul di halaman kantorku Dan kami pun langsung berangkat Tepat jam 12 siang Kami sudah sampai di villa itu Aku pun langsung masuk ke dalam villa Dan menuju lantai dua untuk memilih kamar Dan panitia pun Memilih dua kamar di pojok Untuk dijadikan kamar khusus panitia Singkat cerita Hari sudah gelap Kulihat Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam Karena udara disini sangat dingin Aku memilih untuk diam saja di kamar Dengan para panitia lain Yang kebetulan sudah tak ada tugas Sementara panitia lainnya Masih memimpin acara catering gelas T1 Di dalam kamar Aku bersama teman-teman mengobrol satu sama lain Sampai Obrolan kami pun melenceng ke hal-hal mistis Dan di tengah-tengah obrolan Salah satu mentorku Pak Riza namanya Bercerita kalau katanya Di sini ada sosok perempuan cantik Memakai baju berwarna merah Pak Riza memang memiliki indra ke enam Jadi Dia sudah tidak terlalu aneh Dengan hal-hal seperti itu Dan entah kenapa Karena penasaran Aku pun meminta Pak Riza Untuk membantuku melihat sosok tersebut Sebenarnya sih Aku cuma ingin membuktikannya saja Apakah Yang dikatakan Pak Riza ini Benar atau tidak Pak Riza pun langsung mengiakkan permintaanku Lalu aku disuruh untuk menutup mata Beberapa detik sambil dibacakan doa Lalu Membukanya kembali Dan Setelah itu Aku pun disuruh untuk melihat sekeliling ruangan Tapi anehnya Aku tak melihat sosok itu Ah Mana Pak ceweknya Gak ada tuh yang pakai baju merah Bapak cuman aku takutin aja ya Ucapku Sampai akhirnya Waktu pun berlalu Dan acara gathering pun Sudah selesai Kami semua pun dipersilahkan untuk peristirahat Aku mencoba untuk langsung tertidur Aku masih tak habis pikir Dengan apa yang diucapkan oleh Pak Riza tadi Apakah Sosok perempuan itu memang ada di vila ini Ah ya sudahlah Kulihat Teman-temanku pun sudah tertidur Kutarik selimutku Dan Belum lama aku tertidur Terdengar seperti suara cakaran Dan Terdengar suara Seperti seorang perempuan yang sedang menangis Sepertinya Itu salah satu temanku Yang sekarang mencoba menakut-nakutiku Aku mencoba untuk pura-pura tidak mendengar suara itu Tapi Lama-kelamaan Suara itu menggangguku Aku pun bangkit dari tidur Dan berniat untuk menegur temanku Namun Ketika baru saja aku melihat ke sekitar Astaga Aku kaget setengah mati Ketika di depanku Aku melihat sosok makhluk yang sedang jongkok Sosok itu Jongkok membelakangiku Rambutnya yang berantakan dan panjang Memakai baju berwarna merah Seperti Seperti kebaya Dan dengan salah satu temanku Astaga Dia membalikkan badannya Dan kali ini Terlihat mukanya yang menakutkan Aku berteriak sekeras mungkin Dan aku pun Tidak ingat apa-apa lagi Esok harinya Aku terbangun Dan aku merasa kejadian tadi malam Hanyalah sebuah mimpi buruk Dan aku berusaha untuk melupakannya Sampai Sampai Teman-temanku menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Katanya Aku Kesurupan Teman-temanku Teman-temanku Melihatku Menari-menari Di dalam kamar Aku pun tidak ingat apa-apa Mendengar hal itu Aku hanya bisa terdiam Mungkin Benar apa yang dikatakan Pariza Tentang sosok perempuan itu Dan ketika aku coba cari tahu Penjaga villa ini pun mengiakan Akan keberadaan sosok perempuan Berkebaya merah itu Katanya Sosok itu dulunya Memang pemilik rumah ini Sebelum Dijadikan villa Terima kasih Sampai jumpa